Di hari pertamanya menjabat, Ketua Pengadilan Negeri Medan, Janiko Girsang langsung menggelar rapat pembinaan di ruang Cakra 1 Gedung Pengadilan Negeri Medan. Dalam rapat yang berlangsung tertutup ini, Janiko juga membahas terkait peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tentang penegakan disiplin kerja. Selain itu, ia juga mengingatkan kepada jejarannya agar memberikan pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan dan terhindar dari korupsi. Nah, agar hal tersebut tidak terjadi, itulah yang kami sampaikan tadi dengan mempedomani pada peraturan-peraturan dan kebijakan pimpinan yang ada. Saya sebutkan tadi PERMA 7, 8, dan 9. Bila PERMA 7, 8, dan 9 itu bisa dimaksimalkan penerapannya, maka mudah-mudahan hal-hal yang merugikan itu tidak akan terjadi. Janiko Girsang sebelumnya menjabat Ketua Pengadilan Negeri Palembang. Ia dilantik untuk menggantikan Marsudin Nainggolan yang dimutasi menjadi Hakim Justisya di Mahkamah Agung. Dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Pengadilan Negeri Medan, KPK menetapkan empat tersangka yakni Hakim Adhok Tipikor, Meri Purba, Panitera Pengganti Hel Pandi, dan dua orang pihak swasta, Tamin Soekardi dan Hadi Setiawan. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.